Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tasya Putri Hoyurunisa Dengan nomor induk mahasiswa 44190863 Dari jurusa Ilmu Komunikasi Universitas Binasarana Informatika Hari ini aku bakalan sedikit Nge-review tentang film yang berjudul The King's Speech Film ini berceritakan Tentang seorang raja Inggris Yang bernama Albert Atau George VI Yang memiliki Trauma sejak kecil Traumanya adalah Gagap dalam berbicara George memiliki seorang istri Yang setia Yang bernama Elizabeth Elizabeth mencari-carikan dokter Yang ada di beberapa kota Untuk bisa menyembuhkan Penyakit yang dialami oleh George Tidak ada satupun dokter-dokter Yang dicarikan oleh Elizabeth Bisa menyembuhkan penyakit Yang diderita oleh George Sampai suatu ketika Elizabeth bertemu dengan Terapi berbicara Yang bernama Lionel Lodge Atau Louis Louis adalah Terapi berbicara Teknik yang dibunakan Louis untuk menyembuhkan George Adalah public speaking Louis juga mengejarkan Untuk relax Dan latihan Pernafasan Awal mulanya George Berpikir Teknik yang digunakan Louis Agak sedikit aneh Akhirnya George memutuskan Untuk berhenti Terapi bersama Louis Tetapi setelah dipikir-pikir George mengalami Beberapa perubahan Pada dirinya Setelah Terapi bersama Louis Akhirnya George memutuskan Untuk Kembali Terapi bersama Louis Dan lama-kelamaan Seiring berjalannya Waktu Dengan terapi Bersama Louis Akhirnya George bisa Pandai berbicara Di depan umum Dan tidak gagap lagi Dalam berbicara Pesan dari film ini Adalah Jangan pantang Menyerah Dan terus Pertingkatkan Kepercayaan diri anda Untuk bisa Berbicara Di depan umum Sampai situ aja Reviewku Dari aku Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh